Halo Sobat Pula Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rejeki yang bermanfaat. Amin. Kali ini kita ingin bahas mengenai persiapan timnas yang akan berlagak di SEA Games, baik timnas Indonesia maupun timnas tetangga kita yang akan menjadi lawan kita nanti. Bro Ibu, silahkan bro. Ya memang gini, perkhidmatan SEA Games sendiri kan akan dimulai dari tanggal 4 Mei nanti ya. Artinya hitungannya tinggal minggu dan semua tim-tim yang akan berlagak terutama di cabang sepak bola, tim-tim yang akan berlagak tentu sedang melakukan persiapan-persiapan yang intensif dan mungkin dalam minggu-minggu ini adalah persiapan yang sifatnya finalisasi gitu loh bro. Dan biasanya persiapan finalisasi itu kemudian rangkaiannya adalah pertandingan uji coba. Dan uji coba memang untuk kesebelasan timnas kita yang under 23 memang belum melakukan pertandingan uji coba. Tapi kalau kita merujuk juga kepada timnas Malaysia dan itu juga sama ya. Belum juga melakukan uji coba. Terkecuali memang Vietnam sudah melakukan uji coba. Vietnam sendiri sudah melakukan uji coba melawan tim dari Korea Selatan juga. Tapi yang dilawan adalah for sale under 20 gitu loh bro. Jadi Vietnam melawan timnas Korea Selatan under 20. Nah kemarin Indonesia pernah juga kan melawan timnas Korea Selatan tapi yang under 19 ya. Kalau nggak salah ya. Oke jadi beda tim ya. Beda tim apa beda? Bisa sama sih. Bisa juga sama kali ya. Memang jadi gini range umurnya kan juga berbeda ya. Tapi bisa jadi pemain-pemain yang di under 19 juga bermain di under 20 gitu loh bro. Ya bisa. Seperti yang kita juga kan. Timnas Indonesia juga seperti itu. Betul. Dan yang nanti akan ke si Gibbs juga kan sebenarnya kalau kita perhatikan adalah timnas yang under 19 ini plus beberapa pemain di under 23 gitu ya. Betul. Betul. Jadi memang kalau di ada poin keberuntungan juga ya sebetulnya yang saya lihat ya. Dari timnas Indonesia karena timnas Indonesia kan materinya sebagian besar adalah pemain-pemain yang kemarin tampil di AFF ya. AFF itu kan levelnya adalah senior. Nah walaupun level senior tapi yang dibawa oleh Sintayang pada saat di Kamboja itu adalah pemain-pemain yang notabene pemain-pemain muda yang rata-rata dibawa umur 23. Yang artinya untuk perhelatan si game mereka masih bisa bermain. Sementara dibandingkan dengan Vietnam gimana ya? Kita selalu mengacu ke Vietnam karena Vietnam sekarang yang jadi inceran banyak timnas Indonesia di Asia Tenggara. Memang gini waktu di Kamboja kemarin tentu kan karena itu adalah tajuknya AFF dan tidak ada apa tajuknya juga tidak ada batasan umur. Artinya yang dipakai adalah pemain-pemain senior gitu loh. Tapi saya juga melihat bahwa ada kecenderungan pelatih-pelatih dari Korea Selatan dan mereka kan saat ini sedang berusaha untuk mem-build up ya. Mem-build up tim dari negara masing-masing yang biasanya pada saat mereka memulai mencoba mem-build up sebuah tim mereka akan ambil dari pemain-pemain yang muda gitu loh. Lebih gampang mereka katakanlah membentuk mereka-mereka calon-calon pemain ini. Dan itu juga dilakukan oleh Vietnam gitu loh. Kalau tajuknya adalah under 23 untuk si game saat ini rasanya mungkin ya formasi tidak banyak berbeda dengan yang AFF kemarin untuk di Vietnam sendiri. Walaupun memang ada sisipan tiga pemain senior sama seperti tim-tim lain. Ada titipan tiga pemain senior yang formasinya mungkin bisa berubah gitu loh bro. Oke ini AFF kan ada dua kali ya. Yang AFF yang kita ikuti itu kan memang yang tanpa batas usia. Tapi kan AFF yang kemarin ada yang terakhir. Under 23. Under 23. Kayaknya itu yang dipakai ya yang untuk Vietnam ya. Bisa jadi. Karena jaraknya dekat antara AFF under 23 dengan si game tentu ini akan dipakai untuk persiapan juga menuju si game gitu loh. Sangat mungkin memang yang dipakai adalah pemain-pemain yang under 23. Itu adalah keuntungan kalau misalkan Vietnam memang memakai pemain-pemain yang under 23 gitu loh. Pada saat AFF kemarin gitu loh. Terkecuali mungkin beda dengan Thailand yang memakai justru pemain-pemain yang under 19. Itu kan artinya formasinya akan berubah lagi gitu loh bro. Ini kelihatannya memang ada niatan untuk membuat pasukan yang jangka panjang ya bro. Betul. Jadi yang saya katakan tadi bahwa di era kepelatihan yang saat ini artinya sudah ada kesadaran dari negara-negara Asia Tenggara bahwa pembinaan di usia muda itu harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih intensif dan lebih sistematis dan terstruktur gitu loh. Nah walaupun sebetulnya gaung mengenai pembinaan usia muda ini kan bukan baru sekarang gitu loh. Tapi sudah sudah puluh-puluh tahun itu dilakukan. Tapi kan dulu-dulu tidak mungkin levelnya tidak terlalu serius gitu loh bro. Lain dengan saya lihat sih kalau saya merujuknya pada Timnas Indonesia ya. Karena yang kita ketahui memang Timnas Indonesia. Karena saya melihat ada keseriusan saat ini oleh PSSI dalam hal ini untuk mulai membidik juga pemain-pemain muda gitu loh bro. Dan hasilnya juga kan sudah mulai kelihatan gitu loh. Iya, iya. Dengan dengan kemudian gimana? Iya kan saya pikir memang sekarang Indonesia mulai panen ini ya panen dengan pemain mudanya yang mulai diminati juga oleh luar negeri ya. Tapi kan itu ga ujuk-ujuk kan artinya pembinaannya kan udah berlangsung dari sekian tahun yang lalu kan. Bener ga sih? Betul, betul. Tentu semua kan butuh proses dan tidak ada proses yang instan gitu loh bro. Artinya selalu ada proses-proses yang berjenjang. Sampai kemudian pada level-level tertentu pemain-pemain ini dianggap siap untuk bisa berkompetisi di level-level yang mungkin takarannya bukan lagi Asia Tenggara. Tapi Asia atau Eropa dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah berkah dari keseriusan saya pikir. Itu loh bro. Bro, kita belum ngomongin yang Malaysia bro. Gimana nih persiapannya? Ini, saya juga ingin menggarisbawahi perlunya mengenai kompetisi yang sudah diatur sedemikian rupa agar tidak ada bentrokan dengan event-event yang akan berlangsung gitu loh bro. Seperti contohnya gini, kalau di Eropa gitu ya, tentu kan dari pihak FIFA sudah memberikan ini jadwal ya. Memberikan jadwal mengenai pertandingan-pertandingan yang sifatnya internasional dan itu sifatnya mandatori ya. Terkecuali memang mungkin ada event-event tertentu, event-event besar seperti misalkan Piala Eropa atau Piala Dunia. Atau Kopa Amerika, itu lain-lain masalah ya. Nah, tentu semua klub itu juga merujuknya adalah jadwal yang disampaikan oleh FIFA. Nah, untuk kasus semua klub dan semua regulator liga ya dari semua negara, itu pasti melihat pada jadwal yang disampaikan oleh FIFA. Nah, agar tidak terjadi bentrokan pada saat-saat pemain dibutuhkan. Nah, yang terjadi di Malaysia sepertinya ada bentrokan ya, saya pikir ya. Ini juga analisa saya ya. Karena sampai saat ini, pada saat Brett Maloney coachnya under 23 Malaysia, itu butuh pemain untuk dikumpulkan. Yang baru terkumpul baru lima. Sementara yang lain, itu masih berkompetisi sampai minggu depan. Nah, artinya regulator ini ada kemungkinan ya terganjal juga dengan schedule-schedule yang mereka tidak bisa lakukan dengan baik gitu loh. Dan ini juga biasa terjadi juga di Indonesia gitu loh bro. Makanya kemudian yang dikeluhkan oleh klub-klub di Indonesia adalah regulator tidak bisa memberikan jadwal yang pasti mengenai roda kompetisi. Itu yang menjadi persoalan gitu loh bro. Ya, memang dalam beberapa obrolan itu yang sempat saya simak itu kelemahannya di Indonesia adalah jadwal. Jadwal pelaksanaan dari liga ya. Karena apa, konon masalahnya adalah izin. Jadi PSSI mungkin dengan mudah bisa membuat sebuah jadwal. Tetapi kalau tidak ada izin dari pihak keamanan kan, biarpun kita udah bikin izin tetap aja gak bisa dilakukan. Mungkin memang gini, mungkin dalam 2-3 tahun yang lalu persoalan perizinan yang berhubungan dengan kerumunan massal, hubungan dengan pandemi itu masih bisa masuk akal lah. Masih masuk logika. Kalau kemudian jadwal jadi tidak teratur. Tapi saya harap ya tahun-tahun ke depan, di mana pandemi juga sudah mulai bisa terkontrol, artinya jadwal juga bisa dilakukan dengan baik. Sehingga regulator juga bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang mereka dirilis oleh FIFA. So, balik ke Malaysia ya. Kalau misalkan Malaysia nanti pasukannya baru terkumpul 1-2 minggu yang akan datang, artinya kan untuk menghadapi si game akan semakin mepet ya. Apakah, aduh, pasti kan akan pengaruh terhadap performa mereka juga kan. Persiapan ya. Sementara Indonesia udah mulai persiapan sejak awal gitu, demikian juga Vietnam, tapi kemudian Malaysia baru nyusul, kemudian, apakah, itu kan pasti ada pengaruh terhadap performa mereka ya. Ya memang gini, untuk menghadapi sebuah event-event tertentu yang bersifat kompetisi antar negara, tentu yang dibutuhkan adalah mengumpulkan lebih dulu ya pemain-pemain supaya persoalan-persoalan taktikal, persoalan teknis, dan segalanya itu bisa segera dilakukan evaluasi dan perombakan-perombakan di sana-sini gitu loh. Apalagi kita berbicara mengenai persoapak bolaan di Asia Tenggara yang kadang-kadang antara pembinaan di level club dengan tujuan yang diminta oleh, kesiapan yang diminta oleh timnas itu agak berbeda gitu loh. Atau didapat gap gitu, misalkan seperti itu. Seperti contoh gini, di Indonesia aja, seharusnya kalau pemusahatan latihan dari pemain-pemain yang berasal dari klub, itu tidak lagi berbicara masalah pembenahan stamina, pembenahan fisik. Seharusnya itu sudah dilakukan di tingkat klub. Jadi pada saat pemain sudah dikumpulkan, artinya hanya bicara soal mengenai taktikal. Bicara mengenai game plan. Seperti itu. Seperti contoh di Eropa, di beberapa pemain, di tim-tim Afrika juga ya. Pada saat mereka oke lah, kalau misalkan bicara mengenai persiapan menuju piala dunia, mereka biasanya setiap negara rata-rata punya persiapan 2-3 bulan gitu ya. 2-3 bulan sebelum dimulai, atau paling mepek itu 1 bulan. Artinya mereka itu sudah tidak lagi mereka bicara mengenai mengembangkan fisik. Atau menempa fisik, menempa teknik. Karena persoalan fisik, persoalan teknis yang sifatnya elementer, itu sudah selesai di tingkat klub. Harusnya selesai di klub. Harusnya seperti itu. Tapi Indonesia kemarin, waktu di Korea Selatan justru itu menjadi kendala utama ya. Iya, itu sebetulnya. Jadi ada profesionalisme yang belum bisa sejajar dengan profesionalisme di tingkat pemain-pemain level Eropa dan sebagainya. Jadi itu memang ada kendala seperti itu. Oke, bro berarti ini yang kita sudah bisa kita simak ini adalah persiapan di Malaysia, kemudian di Vietnam dan Indonesia ya. Kemudian yang lainnya gimana, seperti Filipina atau Thailand belum kedengeran? Belum kedengeran, karena memang berita yang kita dapat mengenai kesiapan dari tiga negara itu. Tapi paling tidak gini, kalau saya sih melihat bahwa pasti ya, yang namanya Vietnam sebagai tuan rumah dan sebagai juara bertahan, mereka pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik ya. Mereka juga tidak ingin mengecewakan publiknya di rumahnya sendiri. Kemudian mereka juga melihat, karena mereka juga melihat satu grup ini dengan Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste, tentu yang dilihat sebagai ancaman, itu adalah Indonesia ya, bro ya. Bagi Vietnam ya. Karena mereka takut kejadian yang AFF kemarin terjadi lagi. Terulang. Di grup yang satunya lagi berarti Malaysia, Thailand, satu grup ya? Malaysia, Thailand, Singapur, kemudian Kamboja, Laos. Itu kayaknya di grup sebelah ini agak lebih berat ya? Thailand, Malaysia, Singapur paling enggak kan itu tiga tim. Iya, tiga tim gini ya, level-level seperti Kamboja aja kan bisa mengalahkan Malaysia kemarin. Laos malah, Laos sorry. Laos bisa mengalahkan Malaysia di AFF Under 23. Wah, ini akan menarik berarti ya nanti ya? Akan menarik. Karena gap, saya merasa bahwa gap antar negara, terutama negara seperti di atas, yang kalau di atas ya, hegemoni yang tidak bisa berubah adalah Thailand, Vietnam. Sedangkan di level berikutnya, Indonesia, Malaysia, Singapur, kemudian itu masih bisa terjadi perubahan yang sangat cepat. Jadi, Indonesia itu harus hati-hati. Harus hati-hati ya? Timor Leste aja kita lihat. Sudah mulai bisa bermain dengan organisasi yang lumayan bagus. Oke, Sobat Bola Indonesia. Sekian kita obrol hari ini. Gimana kira-kira menurut Sobat sekalian mengenai persiapan timnas Indonesia? Apakah cukup atau sudah terlut? Atau gimana? Silahkan tulis di komentar ya. Kita akhiri dulu kali ini. Kita lanjut lagi nanti di cerita yang lain. Bye. Terima kasih, bro. Thank you, bro. Terima kasih, bro.